Terima kasih. Kisahnya Joko sama Wulan itu jadi 3 babak. Babak pertama adalah ketika mereka di episode pertama mereka itu jadian tanda kutip terus terjadilah kehebohan soal dede bayi dan kawan-kawannya terus yaudah jalan gitu aja kan gak ada kejelasan juga akhirnya mereka putus atau enggak. Tapi yang pasti di babak kedua itu mulai pas Pak Lukman ketahuan adalah orang yang ngebunuh Ibu Nilam. Dan dari situ permusuhan keluarga Joko sama Wulan dimulai dan yang membuat Wulan itu terus mengingkari perasaannya sama Joko. Kalian ingat lah di episode-episode itu kan si Wulan jadi jutek sama Joko terus dia kayak apa ya selalu berusaha angin dari Joko akhirnya mereka enggak pakai aku kamu lagi pakainya gue lu. Dan disitu Joko bingung banget karena dia baru sembuh kan dia baru sembuh dari ya penyakitnya itu terus dia baru selesai operasi dia baru selesai sadar dan kenapa pas dia sadar malah Wulan berubah. Itu disitu dia stress banget jadi kita tadi tahu babak pertama puncaknya ada di episode 1 babak kedua ada di episode 444 kalau teman-teman ingat itu yang waktu di bawah pohon pernyataan dari Wulan bahwa dia gak mau jauh-jauh dari Joko dan akhirnya Joko mau ikut Wulan ke Bandung dan setelah itu kita tahu bahwa Pak Lukman meninggal. Itu puncak dari babak kedua dan babak ketiga itu adalah di episode 575 yang sekarang yang akhirnya Joko sama Wulan jadian dan sebenernya gue udah mendefinisikan DJS era SMA ini sebagai jatuh cinta ketiga kalinya karena ngeliat Joko sama Wulan itu jadi dua orang yang gak saling kenal di DJS era SMA terutama di episode-episode awal itu yang membuat kayak oke Wulan sama Joko itu kayak jatuh cinta lagi. Joko dengan orang dengan pikiran yang berbeda dan dengan semua kondisi dia gak ngenalin Wulan dia jatuh cinta lagi sama orang yang sama sama Wulan dan akhirnya di episode 575 itu mereka resmi jadian walaupun Backstreet. Sekarang yang soal Backstreet gue pas liat Backstreet itu gue langsung kayak mikir ini kayak gue pernah lihat tapi dimana gue baru ingat dulu Ronnie Santi juga Backstreet kan jadi Santi itu setiap kali ketemu sama Ronnie selalu berantem-berantem terus biar orang tuh ngeliatnya kayak mereka gak balikan padahal mereka tuh udah balikan. Nah ini sama kayak Joko sama Wulan gitu. Joko sama Wulan tuh sekarang kayak mereka gak mau terlihat seperti pacaran gitu apalagi Joko kan sama Raquel akhirnya terus Wulan sama Damar akhirnya mereka berlindung dibalik itu. Ya kita tahu bahwa pas ini kayak ya seperti Ronnie dan Santi pasti akan ketahuan dan ini kayak bom waktu sih pasti akan ketahuan apalagi kita tahu permusuhan Bu Linda sama Bu Inah tuh sangat besar terutama sekarang pas Bu Inah tahu Pak Surya tuh udah mulai deket-deket sama Bu Linda dan kemungkinannya kita gak tahu di episode-episode selanjutnya mungkin Bu Linda sama Pak Surya tuh bakal jadian gitu kan. Jadi ya menurut gue pasti permusuhannya akan semakin dalem sih ya tapi hopefully pas nanti Wulan sama Raquel jadi saudara mereka gak saling lagi ngerebutin Joko. hopefully sih begitu ya jadi ya mungkin ini salah satu cara untuk menyatukan Joko sama Wulan lewat ya papanya Raquel dan mamanya Wulan. Jadi kalau mereka jadi saudara kan gak mungkin dong mereka perang saudara gitu. Jadi ya kita akan lihat progres perkembangan ke depannya gimana tapi ya kisahnya Joko sama Wulan sih unik banget sih. Jadi ya gue pikir itu aja dulu buat review episode ketiga karena ini yang paling banyak di request sama temen-temen. Kemarin waktu gue bikin question box di Instagram nantiin episode keempat review dari DJS karena banyak banget konflik yang masih ongoing sekarang dan akan pecah banget pasti dan makanya tungguin episode keempat minggu depan kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat follow Instagram gue tiehuda.gilbert gue ngonten disitu harian jadi kalau temen-temen mau lihat disitu lebih cepet bisa disini kan seminggu sekali di Instagram itu bisa harian. Dan juga jangan lupa subscribe Esam Productions. Kita akan ketemu di video selanjutnya.